Sejak menikah, saya ikut suami hijrah ke Middle East, Qatar. Saya mempunyai tiga orang anak, kami membesarkan anak-anak di sana. Kebenaran, suami saya bekerja di salah satu perusahaan minyak di Qatar, Middle East. Semua fasilitas yang kami dapatkan dari perusahaan cukup nyaman dan menyenangkan bagi saya dan keluarga. Ketika suami saya meninggal dunia secara mendadak, itu otomatis semua fasilitas, semua yang didapat dari perusahaan itu harus dikembalikan. Dan saya berserta, tiga orang anak saya harus kembali ke Indonesia dan memulai lagi untuk hidup baru di Indonesia. Sebagai single parent tentunya tidak mudah ya untuk menghidupi dengan tiga orang anak. Saya berpikir saya harus melanjutkan untuk terus berjalan dan anak-anak harus terus sekolah seperti dulu sebelumnya. Saya harus melakukan sesuatu yang bisa membuat anak-anak untuk terus hidup. Saya harus punya income, pendapatan sendiri. Setelah 13 tahun pakum, sebelumnya dulu memang pengalaman kerja, tapi udah lama banget. Otomatis sudah nggak pernah lagi menyentuh dunia pekerja. Yur, hanya sebagai ibu rumah tangga. Salah seorang teman kuliah saya, waktu itu mengajak saya, luarga masa. Sebenarnya aksa bagi saya udah nggak asing lagi. Karena di sana juga dikatakan perusahaan suami, dulu juga menggunakannya asuransi aksa. Sebelumnya nggak ada bayangan sama sekali. Karena background dari pengalaman pun saya nggak ada di bidang asuransi. Saya sempat bingung dan sempat mender harus bagaimana untuk menunjukkan kan. Karena untuk umur saya sekarang ini, untuk kerja kantoran kayaknya sudah susah ya. Dengan mencoba di asa, dengan sistem dan semua training yang diadakan asa pengelolaan, dari tim agensi, khususnya yang men-support, dan tim teman-teman seperti keluarga sendiri, itu membuat saya lebih percaya diri dan bisa menjalankan sebagai agen asuransi. Tentunya anak-anak ya, anak-anak sangat senang sekali. Karena sebelumnya menjalankan ini, saya tetap bisa beraktifitas dengan anak-anak. Berjemput sekolah, saya tetap bisa datang ke acara sekolah, saya tetap bisa menemani mereka di waktu-waktu luang mereka, setiap harinya. Para wanita Indonesia, jangan pernah taguh dan takut untuk mencoba bisnis ini. Justru kekurangan yang ada dalam diri kita bisa menjadi untuk potensi yang berhasil dalam bisnis ini. Kemauan, kesejahteraan, dan disiplin bisa menunjukkan kita untuk berhasil dalam bisnis ini. Jangan pernah ragu dan takut untuk mencoba, mari bergabung bersama PT Aksa Finansial Indonesia.